Sementara itu saudara, setelah sempat sepi akibat larangan mudik dari pemerintah, selasa siang kondisi terminal Arjosari Kota Malang mulai ramai. Dalam satu hari, ada sekitar 255 bus yang datang dan berangkat dari terminal Arjosari ini. Kenaikan jumlah penumpang di terminal bus Arjosari ini mulai terjadi sejak 3 hari pasca lebaran. Dan di hari kelima ini, kenaikan jumlah penumpang cukup tinggi. Kondisi ini berbeda jauh dengan kondisi terminal pada beberapa hari yang lalu akibat larangan mudik dari pemerintah. Terminal yang biasanya tak pernah sepi, kondisinya sangat lengang. Kepala UPT Terminal Arjosari, Hadi Supeno mengungkapkan bahwa pasca lebaran, lonjakan penumpang cukup terasa pada selasa siang. Dari data yang ada, sebanyak 255 bus datang dan berangkat dari terminal Arjosari. Untuk jumlah penumpang, tercatat juga mengalami kenaikan sebesar 80 persen dibanding sebelumnya. Penumpang yang berangkat dari terminal Arjosari juga masih didominasi oleh penumpang bus antarkota dalam provinsi. Hari ini melonjak di bus yang masuk di terminal, yaitu yang berangkat dari terminal, sekitar 255. Dan penumpang itu 875, itu mulai jam 00 sampai jam 12 tadi. Itu berarti ada lonjakan, sebentar, banyak sekali yang benar-benar dari hari kemarin, itu yang hanya 70 sampai 100, itu sekarang menjadi 876 penumpang. Selama masa perpanjangan operasi penyekatan, bus yang diijinkan beroperasi juga harus memiliki stiker khusus yang dikeluarkan oleh dinas perhubungan. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur Tim Liputan Kompas TV Malang